Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sebalik lagi dengan saya Agi Tepukerto kita masih belajar tentang bila diri di minggu kemarin saya sudah memberikan tips tutorial tentang dasar-dasar dari kuncian semoga teman-teman sudah belajar dan tidak ada halangan kalau ada halangan silahkan komen kali ini saya akan memberikan sesuai janji bagaimana kuncian itu dipraktikan di kejadian nyata jika ada serangan saya akan memberikan dua, pertama dari serangan tangan kosong kedua dari pisau, senjata pisau tentu ini saya mikirkan beberapa saja pertama saya berikan tentang tangan kosong selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati itu adalah tips dari tangan kosong buat teman-teman yang bingung, ini sih apa baru berarti channel saya teman-teman harus melihat dulu channel video yang ini sebelumnya, karena itu tips terhadapnya itu dasarnya, nanti baluk ke sini sekarang saya tunjukkan tips jika ada serangan dengan senjata tajam semoga itu bisa menjadi jelas bagaimana sebuah jurus itu dipraktikan jadi teman-teman harus belajar dengan sangat cermat kalau jurus itu dilatih tidak cermat tidak ada betul, maka hasilnya akan berbeda jadi untuk teman-teman yang ingin belajar bersama silahkan datang ke dujur saya Aikido Prokorto Fakultas Ilmu Budaya Unsud kalau ingin belajar secara online, silahkan sub-sub channel saya tidak akan rugi, karena saya selalu memberikan tip-tip yang keren-keren, yang sederhana dan mudah terima kasih semoga bermanfaat Wassalamualaikum Wr Wb